Selamat sore pemirsa, inilah Headline News Metro TV bersama saya, Abdi Azwar Sahi, bangkit bergerak bersama. Pasca tragedi Kanjuruhan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF akan menyelesaikan penyelidikan sebelum tenggat waktu satu bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali pada hari Minggu Siang. Menurutnya, saat ini TGIPF terus melakukan penyelidikan terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang. Menpora juga menambahkan, tim TGIPF mempercepat penyelidikan sebelum satu bulan atau batas waktu yang ditentukan oleh Presiden agar penyebab tragedi Kanjuruhan bisa segera diunggap. Sementara itu, kelanjutan Liga Indonesia pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan semua pihak. Ya sedang kita, apadakan Pak Presiden memberitahkan kepada saya untuk mengevaluasi secara total. Beberapa hari yang lalu saya mengumpulkan, mengundang ya, stakeholder, PSSI, klub-klub, kemudian beberapa kelompok supporter dan juga dari kepolisian, kemenagri, kementerian kesehatan, dan yang terkait lainnya. Kita sedang mendalami dan mengevaluasi sebagaimana arahan Pak Presiden kepada saya. Jadi TGIPF sebentar apa? TGIPF apa? Kerja TGIPF. Oh kan jelas, Pak Presiden memberikan waktu satu bulan. Tetapi, Pak Ketua Prof. Mahbud Menko Polukam menyampaikan, dan kita selesaikan sebelum batas waktu yang diberikan oleh Pak Presiden.